Seorang warga dan pasar terjatuh dari tebing setinggi 7 juta saat sedang berjalan-jalan bersama anjing kesayangannya di pantai Green Bal, Ungasan, Kabupaten, Badung, Bali. Proses evakuasi korban pun berjalan dramatis karena korban mengalami cedera yang cukup serius. Korban atas nama Oka Arya Pastika yang berusia 39 tahun terperosok ke jurang saat sedang membawa anjing kesayangannya berjalan. Lantaran kondisi jalanan yang gelap, korban terjatuh ke jurang sedalam 7 meter. Kecurigaan rekan korban pun muncul ketika anjingnya kembali sendirian dan terus menggonggong. Rekan korban berteriak memanggil-manggil sama korban. Beruntung, korban masih bisa berkomunikasi dan menyampaikan bahwa dirinya terjatuh dan tidak bisa berdiri. 40 menit kemudian, informasi tersebut diterima kantor Sardenpas untuk meminta bantuan evakuasi. Sebanyak tujuh orang personel segera bergerak menuju lokasi dan tim menemukan korban di tebing kurang lebih 7 meter. Proses evakuasi berjalan dramatis karena korban mengalami cedera yang cukup serius. Posisi korban hanya bisa diakses melewati jalan setapak. Terima ibu bahwa telah terjadi kondisi membayangkan manusia. Ada satu orang warga terjatuh, tebing, green hole, pungasan, jimbaran. Tim yang berjumlah tujuh orang langsung menuju ke LKM. Estimasi sampai di LKM kurang lebih 30 menit. Sampai di LKM, tim melaksanakan koordinasi dengan pihak keluarga korban dan melaksanakan asesmen. Kami menemukan korban di tebing kurang lebih 7 meter dan melaksanakan evakuasi di mana korban mengalami cedera pada eksilitas kanan atas. Tim melaksanakan evakuasi dan langsung diserahkan pada pihak ambulan. Setelah memberikan langganan pertama, tim SAR berhasil membawa korban ke atas tebing. Selanjutnya, korban dibawa kerumkit di kedonganan dengan ambulans untuk mendapat perawatan medis.